Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel Mr.A on education and story semoga kalian dalam keadaan sehat selalu kali ini yang akan kita bahas adalah pengenalan dasar dari fotografi ya gitu ya di sini sudah bisa kalian lihat adalah bagian-bagian dari fotografi bisa besarkan yang saya pakai di sini adalah kamera DSL ya gitu yang 1500d IOS ya gitu ya bisa kalian lihat di sini ada bagian bawah kamera ya di sini bagian depan sedangkan di sini adalah tampak atas dan tampak samping seperti itu ya Oke yang pertama ada bagian bawah kamera ini ya yang ada lubangnya ini ya itu disebut dengan soket tripod biasanya ini untuk menghubungkan antara kamera dengan tripod seperti itu ataupun dengan gimbal itu bisa juga dimasukkan jadi dia ada seperti baut seperti itu ya ini yang difungsikan untuk menghubung antara tripod dengan kamera seperti itu sedangkan dua ini nomor dua adalah slot baterai dan memori jadi isi jadi kalau kalian lihat ya di bawah kamera itu ya bisa kalian lihat di bawah kamera ini ada yang namanya slot gitu ya jadi fungsi slot ini adalah untuk eh sebagai penyimpan dari sebuah memori ataupun dari baterai tersebut seperti ini ya di bawah sini ya eh itu bagian dari bagian bawah kamera seperti itu untuk bagian depan ya ini ada ini bisa kalian buka ya antara lensa ini bisa kalian buka di sini ya kalian bisa lihat di sini tombol rana ini ya tombol rana tombol rana ini untuk melepaskan eh apa ya seperti mengambil tombol untuk kalau-kalau kalian mengambil sebuah gambar kalian tinggal pencet yang namanya tombol rana ini ini jadi untuk mengambil sebuah objek seperti itu ya fungsi tombol ini adalah untuk melepaskan rana cara menekan adalah tekan sejauh separuh tombol untuk mengaktifkan fungsi auto fokus seperti itu tekan 10 nya untuk melepaskan rana jadi ini adalah tombol rana ini adalah sefungsinya sebagai tombol untuk mengambil sebuah gambar atau objek seperti itu kemudian ada penghilang red ini ya di sini ya seperti di antara tombol rana dengan eh di tengah-tengahnya ini ya seperti itu berfungsi untuk menghilangkan efek merah pada mata ketika kalian menggunakan lampu flash biasanya kan mata kita ketika kalian mengambil sebuah gambar menggunakan flash dari kamera itu kan mata kalian terlihat seperti warna merah ya itu artinya pantulan cahaya dari kamera tersebut nah cara mengaktifkannya adalah dengan cara menekan tombol rana sejauh separuh tombol seperti itu ya posisinya di sini kemudian itu ada dudukan lensa ya ada dudukan lensa disini ya bulatan ini ya yaitu untuk memasang lensa sesuai koron dan jenis lensa yang akan dipakai jadi ini ya bisa kalian ini ini nanti ada tambahan jadi dia bisa dibuka gitu ya Hai saya dekankan lagi jadi eh antara bagian lensa dengan bagian kamera ini bisa di kalian dibuka ya ada tombolnya seperti itu nah ini ya ya dan ini adalah lensa lensanya seperti itu ya Nah inilah yang disebut dengan dudukan lensa seperti itu ya yang seperti ada di gambar tersebut eh kita lanjut lagi eh ini ada cermin juga ya di sini ada cermin bagian dalamnya terus ini adalah tempat untuk melepaskan kamera ya tombol pelepas lensa jadi ketika kalian memasukkan lensa atau mengeluarkan lensa ini ada tombolnya seperti itu ini ada mikrofon untuk kalian merekam sebuah suara ya ini ada lampu kilat bawaan atau auto flash seperti itu ya Hai itu ini adalah bagian depan kamera seperti itu jadi ketika kalian mau memasang kamera ya bisa di eh dibuka ini ya tombol pelepas lensa seperti itu ya Hai ini kamera ios 1500d Oke sudah bagian bawah setelah itu bagian depan kemudian kita lanjut lagi ke Hai lampu kilat bawaan ya tadi yang kita jelaskan lampu kilat bawaan ini untuk mengambil sebuah objek objek pada saat objek tersebut kekurangan cahaya atau istilahnya gelap lah seperti itu ya jadi bisa kalian aktifkan pada mode ya mode ada bulatan di kamera kalian bisa kalian aktifkan secara manual atau pilihan mode gitu ya banyak pilihan kemudian ada mikrofon ya sudah saya jelaskan tadi ini ya mikrofon ini berfungsi untuk merekam suara pada saat pengambilan video gitu ya perekaman ya khususnya gitu ya recording video kemudian cermin ya cermin tadi terletak pada dudukan pada kamera berfungsi sebagai pemantul cahaya dari lensa ke viewfinder ya sehingga fotografer bisa melihat objek yang dibidik melalui video secara real-time jadi tidak apa secara langsung ya secara lipat gitu kemudian tombol pelepas lensa jadi berfungsi untuk melepaskan pin kunci lensa ketika kalian ingin melepaskan lensa lensa dapat memutar secara bebas bila di tombol ini terdekan pastikan lensa terkunci pada dudukan lensa sebelum memulai memotret jadi pastikan dulu ya kamera kalian ketika kalian mau memasukkan tombol apa kamera ke dalam dudukan kamera tersebut kamera atau lensa tersebut harus dipastikan dulu ya supaya tidak lepas jadi agak keputar ke kiri sebagai nanti bunyi tek baru bisa itu artinya sudah terkunci seperti itu ya ini adalah bagian-bagian dasar dari sebuah lensa ya gitu ya lanjut oke ini adalah bagian atas kamera bagian atas kamera kita akan mulai dulu ya dari gelang fokus ini ya yang ada di depan ya seperti itu bisa kalian lihat gelang fokus ini adalah digunakan untuk mengatur fokus lensa pada saat mode manual fokus ini ya jadi ini adalah fungsi yang namanya gelang fokus kita akan lanjut ke gelang zoom gelang zoom ini berfungsi untuk mengatur focal length atau panjang fokus dari lensa ini istilahnya mendekatkan atau menjauhkan ya dari sebuah objek jadi kalau kalian jauh bisa kalian dekatkan lensanya bisa kalian putar langsung ya itu yang disebut dengan gelang zoom kemudian ada of on af on off ya jadi fungsinya ini adalah ya gitu ya sebagai pengaktif autofocus atau manual manual fokus itu ini tadi speaker ya bisa kalian lihat kalau yang ini adalah tali gantung berfungsi untuk ya untuk merekatkan tali sebuah tali ya sebuah apa ya kalau di kamera itu kan ada seperti tali untuk pegangan kalian kalian gitu ya ini fungsinya untuk merekatkan lanjut lagi ada hot show berfungsi sebagai terminal untuk memasang unit lampu kilat eksternal usahakan dalam keadaan bersih ini ya ini ya jadi ini adalah hot show berfungsi sebagai apa ya setambahan untuk lampu kilat ya dari luar eksternal itu ya tambahan ya tambahan ya gitu ya bukan dari bawaan dari kamera tersebut tapi ada tambahan komponen seperti itu ya kemudian apalagi ya tali gantung sudah speaker sudah hot show gelang fokus sudah kita ke dial utama Hai dial utama ini Hai mana ya kita lihat ya oke dan dial utama ini ini ya dial dial utama ini ya ini ya fungsinya ya dial utama digunakan sebagai multiguna yang memungkinkan kalian untuk melakukan berbagai tugas seperti menyesuaikan nilai pengaturan shooting ini biasanya kameramen atau fotografi familiar dengan yang namanya aperture shutter speed expose composition dan melompati melintas pemutaran gambar ini biasanya paling paling harus familiar dan tahu ya apa itu arti shutter speed aperture dipungsikan untuk apa ini yang biasanya kalian gunakan terus selanjutnya adalah tombol lampu kilat tombol lampu kilat ini ya yang ada seperti garis apa ini Thor apa itu ya petir gitu ya untuk memunculkan flash gitu ya dalam basic zone flashblend dapat memuncul secara kita atau fokusnya langsung seperti itu ya ini adalah bagian-bagian dari atas kamera ya seperti itu ya Hai lanjut lagi ke ini bagian atas kamera dan ini adalah bagian bawah kamera seperti yang kalian tahu ya di kamera ini kan ada yang namanya apa ya seperti pemutar ya kalau kalian lihat ya ini ya ini adalah dial mode kamera jadi fungsinya itu banyak gitu ya secara real-time dan mode-mode ini dipungsikan untuk keadaan tertentu ya sesuai dengan objek atau keinginan kalian kalian jadi mod dial mode kamera ya antara M avtp ini adalah manual ya berarti karena harus setting sendiri ya jadi keempat ini harus setting sendiri ini adalah mode zona kreatif biasanya disebut ya jadi kita harus setting sendiri gitu ya hebatnya berapa shutter speednya berapa gitu itu yang bisa kalian lakukan kemudian eh dari auto sampai ke kamera ini itu adalah mode zona dasar seperti itu ya berfungsi sebagai untuk pilihan untuk syuting mode ya menurut pandangan yang ingin kalian tangkap betul seperti itu ya syuting mode ini pada umumnya dibagi ke dalam dua zona berbeda yaitu kreatif zone gitu ya dan basic zone di dalam zona dasar dan zona kreatif kreatif zone ini ya memungkinkan pengguna untuk memilih dan menetapkan fungsi menurut tujuan dan keinginan kalian ini ya jadi ada ada empat manual avtp dan p gitu ya potret sedangkan bezel zone ini biasanya secara otomatis gitu ya sudah ada apa tidak usah kalian setting tinggi sudah langsung kalian bisa gunakan seperti itu tuas on-off nah ini ya tuas on-off mana tuas on-off ini ya jadi fungsi tuas on-off ini gunanya itu sebagai saklar untuk menghidupkan dan mematikan daya kamera ini loh tuasnya ini di sebelah dial mode kamera jadi untuk mematikan dan menghidupkan kamera on-off on-off gitu ya gitu Oke lanjut lagi ya ini juga ada ya kalian bisa kalian lihat ini adalah viewfinder untuk bisa melihat suatu objek dari sini ya gitu ya ini adalah layar ya gitu ya sedangkan ini adalah pengaturan diopo 3 ini adalah liveview shooting ya ini untuk buat menekan kamera untuk merekam ya untuk record gitu ya ini adalah tombol titik fokus kalian ya gitu ya pada saat kalian mau shooting silahkan pilih titik fokus gitu di sini untuk settingnya tombol penghapus gitu ya ini ini adalah untuk menghapus jika kalian sudah ke galeri di sini kalian bisa hapus mana foto yang tidak atau tidak diperlukan ini ada tombol pilihan ada display terus ada tombol pengendali cepat gitu ya ini ya yang bentuknya huruf key kalau di kalian lihat di kamera kemudian ada tombol ISO nah ini untuk mengatur ISO ya gitu ya terus ini ada tombol pengendali ya AV ya eh betul terus ini ada indikator memori ya ini terus ini ada indikator Wifi jadi ini adalah nama menu-menu dari sebuah kamera seperti itu ya lanjut lagi untuk bagian belakang kamera nah ketika kalian sudah melihat bagian depan otomatiskan di dalam kamera itu ini ya melihat dari viewfinder ya dia bentuknya ada seperti ini ya gitu ya bisa kalian lihat ikat atau bantalan mata mencegah maksudnya cahaya eksternal apabila mata kalian kontak dengan ipis jadi apa seperti tempat gitu ya digunakan kembangannya halus untuk mengurangi beban pada mata dan dahi ini loh ipis itu nah kira-kira ini ya jadi tidak secara langsung ada 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 seperti karet karet pada saat kalian mengambil sebuah kamera seperti itu ya viewfinder viewfinder atau ipis adalah segera kecil pada kamera yang kalian lihat melaluinya agar dapat menyusun foto kalian dapat tekan foto pada objek ini ya viewfinder ini ya untuk melihat apa apa ya pada saat kalian be objek nama itulah yang difungsikan untuk melihat objek tersebut disini ya namanya viewfinder namanya seperti itu ya kemudian ada layar LCD ya ini ya bisa kalian lihat disini untuk melihat semua itu istilahnya layar lah seperti itu tombol menu ini ya bisa kalian lihat ya tombol menu ini yaitu menyelesaikan fungsi kamera berbeda-beda setelah memilih item menu kalian dapat menyelesaikannya pengaturan kamera secara lebih rinci ya tombol menu lanjut lagi ada pengaturan diopotri ya diop diop tri ya diop tri salah saya pengaturan diop tri ya ini ya pengaturan diop tri ya ini ya pengaturan diop tri ini ya yang disebelah viewfinder ini ya jadi difungsikan ya untuk menyesuaikan kejernihan gambar viewfinder menurut penglihatan mata kalian seperti itu live view atau movie shooting lanjut ini ya untuk merekam tadi ya gitu ya terus ada tombol pilihan titik fokus ya jadi difungsikan ini ya yang tadi ya ada besar ada kecil plus minus plus minus ini ya untuk masuk ke mode AF point autofocus selection selama pemotretan AF selanjutnya kalian bisa memilih titik AF ya autofocus ya manapun secara malam dengan menggunakan tombol multi controller ya ini adalah bagian-bagian dari sebuah kamera ya istilah-istilahnya ya yang sebuah dasarnya gitu ya agar kalian tahu ini tombol penghapus tadi sudah saya jelaskan ini ada tombol tampilan ya dengan menombol display ini ya tombol tampilan ini adalah segitiga ya gitu ya apa yang dimaksud dengan Ipertur apa yang dengan ISO itu kecepatan rana seperti ini ya ini istilahnya ada segitiga dalam sebuah fotografi ada istilahnya kalau di ISO itu dari yang terkecil adalah 100 ya sampai yang paling terbesar ISO nya adalah 6400 ya terus ini adalah efek ini artinya cahaya sedikit masuk dan ini ketika cahaya yang banyak masuk gitu ya noise ya kemudian ada ruang tajam ya atau Ipertur ini ya bisa kalian lihat ketika cahaya sedikit saya akan masuk di F32 ya sampai dari F1 sampai F32 nah ini istilahnya ini banyaknya cahaya gitu ya kalau ruang tajamnya gitu ya ini pencahayaannya apabila cahaya sedikit maka kita harus gunakan ini biasanya mode manual seperti itu bisa kalian setting sendiri sampai F32 sedikit cahaya kalau lebih tajam burang 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 seperti itu ya Hai dan ini adalah ketajaman ya kecepatan rana ini biasanya eh apa ya kalau kita ingin slow motion ya gitu loh slow motion ya jadi kecepatan rana ini ya untuk mengaturnya satu berbanding seribu dari satu sampai berbanding satu seribu gitu ya ini ya banyaknya cahaya sedikitnya cahaya ketajaman gitu ya ini yang bisa kalian pelajari gitu ya pada saat nanti ketika ingin men-shoot atau men-shedding saya di sebuah fotografi gitu ya kalian harus mengenal dulu apa itu ISO bagaimana apa yang misalnya ISO nya 100 itu gimana gitu ya efeturnya di F2 kecepatan rananya atas shutter speed biasanya ini berapa di satu atau 1100 banting 500 ya segitiga expose ya bisa kalian pelajari Hai aperture atau diafragma lensa jadi nilai angka aperture ini ya yang tidak yang sudah saya jelaskan tadi ya berurutan ya dari 1.4 2 terus 2.8 sampai seterusnya dalam penulisan secara teknik menjatakan dalam fokus 1.4 seperti itu ya angka-angka tersebut menunjukkan besaran bukaan jadi bukaan tuh maksudnya bukaan sebuah kamera itu ya pada lensa semakin kecil angkanya berarti bukaan semakin besar gitu ya contohnya bukan pada F2.8 sampai dengan fokus 5.6 gitu ya bukan aperture juga berpengaruh pada ruang tajam gambar yang dihasilkan jadi semakin kecil bukaan aperture ya maka semakin besar ruang tajam yang dihasilkan jadi F1 ini ya contohnya ruang tajam bukan F5.6 besaran dari fokus 2.8 F4 ya lebih besar dari F2.14 gitu ya fokus 1.4 ini ke F4 seperti itu oke lanjut lagi kecepatan rana atau shutter speed ini ya kalau kalian tidak tahu shutter speed shutter speed itu artinya kecepatan rana ya kecepatan rana merupakan kecepatan bukaan tirai ya di dalam bodi kamera DSLR semakin cepat tirai membuka semakin sedikit gitu ya cahaya yang masuk ke sensor sehingga gambar kamera beragam mulai dari yang 30 15 seperti itu ya ini ada ya ada ya di tabelnya ya sampai 60 sampai 1 banding 10.000 dalam satuan detik batian ya batis 1000 berbanding satu per detik gitu ya bahkan beberapa kamera DSLR sendiri tertentu miliki cepatan rana 1 berbanding 8000 per detik gitu ya luar biasa sekali besarnya jadi pada saat misalnya di motor GP bisa kalian kan kecepatan ya biasanya nah itu lebih bagus itu caranya ngambilnya gitu ya terus kecepatan rana berapakah yang akan digunakan disesuaikan dengan kebutuhan akan bagaimana gambar ingin dihasilkan nanti ya seperti itu ya misalkan kalian ingin mengambil sebuah objek bergerak ini biasanya gitu ya kecepatan rana ini bisa dibagi sesuai dengan kebutuhan ya cepat normal dan lambat nah gitu ya ada tiga ya difungsikan dari shutter speed ini untuk mengambil sebuah objek ya apabila benda itu bergerak cepat terus bergerak normal dan bergerak secara lambat seperti itu ya kalau kecepatan yang sangat cepat yang bertujuan untuk menghasilkan freeze efek beku pada gambaran G normal fungsi motor objek pergerakan yang terbilang normal dengan kecepatan ideal 1 berbanding 200 per detik hingga 1 berbanding 60 per detik ya gitu ya 1 banding ini ya 200 sampai 1 banding 60 ini ini ya normal lambat melakukan cepat anda tujuan bergama umumnya membutuhkan lebih dari satu oke noise kecepatan cahaya atau yang biasa kenal dengan ISO ISO merupakan pengaturan kepekaan sensor ya gitu ya jadi ISO ini untuk kepekaan sensor pada sebuah kamera terhadap cahaya yang masuk ya yang masuk ke dalam kamera atau yang ada di di sekitar kita gitu ya dalam angka dinyatakan dalam sebuah angka dari 100 sampai dengan 12800 ada juga yang sampai 6400 juga gitu ya jadi semakin tinggi angka ISO maka semakin peka terhadap sebuah cahaya pada kondisi pemotretan dengan cukup cahaya kalian bisa menggunakan ISO rendah jadi kalau lagi yang panas atau di luar gitu ya kalian bisa ganti atau setting dengan kamera atau atau ISO nya itu cuman angka 200 saja gitu ya kalian bisa menggunakan ISO rendah antara 100 sampai dengan 400 gitu ya pada kondisi yang kurang cahaya gitu ya Nah ini bisa kita sarankan menggunakan ISO dengan antara ya antara 800 sampai dengan 3200 seperti itu ya Oke akan tetapi ini ya ada dampaknya muncul butiran gambar yang disebut dengan noise pada hasil gambar foto yang dihasilkan gitu ya berarti kalau cahayanya banyak ya sekitar 6400 maka ada sebuah bintik-bintik ini bisa kalian lihat ya di tabel gitu ya jadi semakin tinggi angka ISO semakin banyak noise yang dihasilkan ya ini bisa kalian lihat ya noise nya yang ada di tabel oke mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan ya apabila ada pertanyaan silahkan kirim komentar atau mungkin saya kurang penjelasannya bisa kalian di kolom komentar ya ya terima kasih semoga bermanfaat maksudnya salam dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Misteran Education and History selamat menikmati